Kembali lagi di Mandalika, sekarang wotonya kita turun pake motor sendiri. Wotonya pake CBR tuh, gue susah lo ngejar lo. Apa? Pertanyaannya, kenapa gak bawa Ducati nya? Sejujurnya gue kalo bikin konter sebelah Darius tuh gue GPR. Karena lo tinggi banget. Jalan-jalan sore dulu. Pake helm dulu. Kok bau sih? Helmnya bau, pake celix aja. Aha. Hmm, wanginya seger. Pake celix aja. Balik lagi di Mandalika, kali ini gak usah aneh-aneh. Pulang. Kembali lagi di Mandalika. Sekarang wotonya kita turun pake motor sendiri. Di bootnya Aprilia, pedaknya udah bagus banget. Gue udah dimarahin karena harus safety briefing. Jadi kita safety briefing dulu. Jadi kita mau safety briefing disana guys. Segera kita mulai, terima kasih. Mong, ayo pake wear pack. Udah mau mulai. Eh jangan dong, jangan. Yang baik-baik. Dia takut. Eh dia takut. Oke, jadi kita mau safety induction dulu. Jadi dikasih tau lagi. Rules-nya dan sebagainya. Ya kan. Gue bawa RS-960. Om Febs bawa RS-4-nya tadi. Ada Darius bawa RS-960. Ada... Jody bawa Panigale. Harald pake ZX-10. Kobini bawa Panigale. Pokoknya rame. Seru banget. Kita bakas seharian muter-muter. Gue mau ngomongnya capek. Nafasnya susah banget pake wear pack. Demi apapun ya Allah. Nafasnya kesediak. Milli Excareali. Terima kasih. Lo, kok kayaknya lebih kecang waktu pake CBR 2,5? Ini kenapa sih bolak-balik? Karena bukan motor sendiri. Jujur banget. Bukan motor sendiri ya? Foto pake CBR tuh, gue susah loh ngejar lo. Wadah, suka gini. Tapi sekarang kenapa lo di belakang gue terus? Gatau ya, kayak gak dapet feel sama remnya, sama bannya juga. Oh jadi moternya gak suka motornya maksudnya? Suka motornya, tapi bannya kan gue spek touring motor gue. Kalau moternya lo kan udah spek balap. Lo kan P balap. P balap. Gue P touring. Jadi balik lagi gak? Balik lagi gak? Balik lagi gak ke sini? Balik ke sini. Maksud gue kalau ditawarin lagi track demo gak? Mau kan? Mau. Gue mau nyoba RS60. Oh belum? Belum. Dia belum. Dia belum nyobain motor enak satu itu. Dia pengen nyobain. Apakah nanti kalau gue dengan itu bisa sekencang Den Dimas? Gue penasaran. Soalnya bukan motor sendiri ya? Iya. Serba salah dia. Mana Harald? Coba kita sekarang tanya atau nih serangga. Jadi gimana Mong? Mong? Apa-apa saya mau nanya pak? Sorry ya. No comment. Sombong sekali. Jadi gimana? Rasanya turun di circuit sini. Tangke. Ketika Jody lagi nyobain Aprilia RS660. Kita berdua sengaja kejar-kejaran di circuit Pertamina Mandalika. Ini seru banget. Karena gue sama Jody kayaknya cuma berdua doang di dalam circuit. Gue emang sengaja Jody di depan biar di kamera jadi ketang bagus. Ya kan? Jangan kejaran kayak gini. Seru banget. Jody juga kencang banget. Emang kalau pakai Aprilia RS660-nya nih. Kayaknya dia lebih kencang di Aprilia aja deh dibandingkan pakai Ducati-nya dia sendiri. Hmm. Apa kalau itu Jody ganti motor ya? Setelah sekitar hampir satu lap. Gue mencoba menyalip Jody di tikungan si ini nih. Dan Jody kesalip juga. Dan gantian Jody yang di belakang. Emang ini kejar-kejaran yang bisa dibilang serius. Nggak serius-serius amat sih. Kita berdua emang having fun aja di circuit Pertamina Mandala Kia ini sambil ngerasain motor ini nih. Jujur, seru banget kejar-kejaran sama Jody di sini. Gue rasa lebih seru daripada kejar-kejaran waktu Sanmori doang. Jujur, seru banget kejaran sama Jody di sini. Jujur, seru banget kejaran sama Jody. Sekarang waktunya gue nyobain ngejar Harald ketika dia pakai ZX-10-nya dia nih. Wah, jujur sih motor dia kencang. Harald juga kencang banget kalau naik motor. RS 660-nya nggak jadi lawan yang seimbang sih kalau di garisan lurus. Tapi kalau dibelokan, nah di sini nih menangnya 600 cc dibanding 1000 cc itu adalah ringannya, teman-teman. Jadi kalau teknik kita benar, ya gue benar sih. Kita harusnya bisa dengan mudah nyalip yang 1000 cc. Memang kalau 1000 cc ditarikan lurus itu kencang banget ya. Gue nggak bisa ngejar sama sekali. Tapi kalau hitungan, nah di sini nih. Insya Allah gue bisa ngejar Harald lah. Walaupun emang gue mesti mengakui, Harald itu kencang naik motornya. Coba kalau dia pakai Panigali dia sendiri. Kayaknya bakal lebih kencang nggak ya? Yang jelas, seru banget main di sirkuit pertama dengan Mandalika. Kejar-kejaran sama Harald. Yuh, Harald. Lagi yuk. Jadi gimana? Tour Mandalika pertama kali? Seru. Seru banget. Track-nya benar-benar challenging banget. Dan berhubung saya nggak pernah ke sini, jadi agak ngasal. Racing line-nya agak ngasal. Tapi tadi hampir udah ke run off nggak? Alhamdulillah nggak, karena nggak nge-push banget. Jadi ya menyesuaikan aja sama kondisinya gitu ya. Karena berhubung saya belum pernah beda. Bapak yang udah berapa kali? Udah tiga kali ya? Lupa gue berapa kali. Udah sering ke sini. Tapi langsung enak sih. Motornya gimana? Motornya... Kayaknya kegedean motor nih. Nah, sepertinya begitu. Tapi... Sesi... Tapi sesi kedua sih udah lumayan penyesuaian lah sama motornya juga. Oh iya? Lumayan enak. Udah. Tadi sesi kedua dia lebih kecak sih. Nah, udah lebih oke ya. Udah lebih kecak. Walaupun tetap disalib ya. Pertanyaannya, Neji Zen. Kenapa nggak bawa Ducati-nya? Masih sayang saya. Kasih sayang saya. Karena Ducati-nya... Ini kan biar pengenalan dulu track-nya seperti apa. Nanti... Jadi kan udah tau nih. Next time baru kita coba. Jadi kesini lagi bawa Ducati? Maunya seperti itu. Kita lihat nanti... Harald pake Ducati-nya seberapa kencang ya? Ya, bisa lah nyali bedi. Kenapa jadi gue? Selamat datang. Sejujurnya kalo gue bikin konten sebelah Darius tuh gue GPR Karena lo tinggi banget Kalau tinggi banget itu Pemain-pemain basket Jadi gimana? Lo udah keberapa kali? Dua kali? Tiga kali? Ini ketiga Terus gimana? Suka gak lo? Ya suka lah Kalau yang suka speed Dikasih sirkuit begini emang suka banget pasti Suka kan sini apa terabasan? Beda Beda Itu kayak lo nanya gue lebih suka presenting atau main film Oh Dudahnya suka Dudahnya suka Beda aja Dunianya beda Tapi kan tetap roda dua Udah seberapa kencang tadi? Kalau tadi kayaknya masih medium ya Top speed berapa tadi? Belum 200 Masih 190an kayaknya Belum sampe 200 Belok udah kencang belok Belok ya lumayan Kencangnya gue Naik motornya mana tadi? Ini Gimana motornya? Enak Handlingnya oke banget Luar biasa Handling oke banget Dan ini kan ya bisa dibilang standar kan Buat motor standar sih power sih oke Responsive Enak lah Nyaman Nyaman sekali Pertanyaan gue sebenernya lebih ke arah Ibu Dona Karena ada Ibu Dona Gue mau nanya sama Ibu Dona Gimana caranya selalu ngasih izin Darius buat jalan-jalan touring? Sama beli motor Gue gak pernah minta izin sih Jadi Maktanya Dona gak pernah mengizinkan Cuma gak punya pilihan Sekarang kita tanya Ibu Dona ya Mana Dona? Di atas Yaudah Nanti kita cari Ibu Dona kita tanya Hahaha Hahaha Terima kasih telah menonton! 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 perempol-polan, perempol-polan cabainya seru banget, akhirnya bisa track day di sirkul Pertamina Mandelica barengan sama Arsimo Togarat, Aprilia seru banget, bener-bener seru, seseru itu gue belajar banyak banget hari ini bodoh puas banget pake motor gue gue puas banget, karena kalo di Jakarta kan gak bisa pake sampe full kan tadi disini bisa sampe 209 top speed gue puas, kalian harus banget nyobain sirkul Pertamina Mandelica, karena selain keren, indah banget jangan lupa di like jangan lupa subscribe, share sepi jalan masih next video guys, bye bye sub indo by broth3rmax